RKAD Di sini saya akan menjelaskan RKAD Dan di soal ini Kita akan mengubah RKAD menjadi Basis Ortonormal Dengan Basis Akuran Bidita Utara Di sini C1 nya kita masukin Yang nilai B1 nya ini Itu ada 1,0,0 Terus Panjang C1 nya Kita masukin ke nilai U,0,0,0 Nah berarti Yang pertama Kita lihat U1,0,0,0,1 Terus kita masukin ke Ke sini Nah itu kan kondisi nya 1 Berarti 1 dikali Kalau ini sampai ini 1 x 1 x 1 Ditambah Jadi itu kondisi nya 2 Berarti 2 dikali 0 x 1 Ditambah 1 x 0 x 0 Nah berarti kita dapat 1,0,0 Dibagi akar 1 Ditambah 0 Berarti kita dapat 1,0,0 Per akar 1 Nah disini kita dapat Kuisatnya itu 1,0,0 Nah sekarang kita cari kapa kedua Kapa kedua itu kita mau cari ke lainnya Nah rumusnya itu C2 dikurang C2,1 Dikali oleh 1 Ke panjang rumusnya yang diatas Nah nilai C2 Yang B2 1,1,0 Dikurang Nah disini bedanya Kalau misalnya yang tadi itu Dimasukinnya itu kan pakai nilai ini Nah kalau sekarang dimasukinnya itu Dari Dimasukin disini dulu Tentunya kan 1,0,0 Berarti dikali 1,0,0 Nah terus ini diselesain Nah ini tuh jadi Jadi 1 Dikali 1,0,0 Dikurang Jadi 1 Dikali 1,0,0 Ini jadi 1,1,0 Nah ini jadi 1,0,0 Tinggal dikurang Tinggal dikurangin Berarti ini jadi 0,1,0 Nah ini kita dapat yang diatasnya Sekarang Ini yang atasnya Ini yang sekarang cari yang bawahnya Berarti Berarti Ini itu Atau 1 Kali 0 Kali 0 Ditambah 2 Kali 1 Kali 1 Ditambah 1 Kali 0 Kali 0 Nah hasilnya itu Atau 2 Nah Kalo misalnya Ini kan atas Ini bawah Berarti Jadi 0,1 Atau 2 Kali Dapat P2 Nah disini kita dapat P1 nya 1,0 Dan disini kita dapat P1 nya 0,1 Atau 2 Atau 0 Nah disini kita dapat Kalo nyari W3 nya Karena Ada 3 bagian Langkah 3 Nah Dalam latihan ini Kita buat Nyari P3 nya Lumus nya itu Sama kiri gini Tapi Disini yang bedanya C2 nya diganti sama C3 W1 nya diganti sama W2 Dibagi panjang Yang Lumus di atasnya Nah Ini kan kita harus Sama 2 Lulus nya Lulus Lulus Disini Kita Lulus Nah Disini Kita masukin C3 nya itu yang B3 Kita masukin 1,1 Dikurang Nah Kalo ini Kita pake Dikali Lulus Ulvi Tapi B3 Terus Kita pake Yang B2 Kita masukin Satu, dikali satu, dikali nol Ditambah Dua, dikali satu Dikali satu Akan kembal Ditambah Satu Dikali nol Dikali satu Dikali nol Dikali Dikali W2 nya W2 nya ini Nol koma satu Nah Terus Satu koma satu Dikurang Ini itu hasilnya itu Dua koma Akan kembal Dikali nol Dikali nol Kama satu Akan kembal Akan kembal Terus Kita selesaiin Satu koma satu Koma satu Dikurang Ini itu Jadi Nol Koma Satu Koma Nol Nah Hasilnya itu Jadi Satu Koma Nol Koma Satu Nah Ini Buat Pemilangnya Sekarang kita Lelaki Pemilangnya Nah Pemilang 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 Berarti Akar Satu Kali satu Kali satu Ditambah Dua Kali nol Kali nol Ditambah Satu Kali satu Kali satu Nah Ini itu Akar Satu Tambah nol Maka satu Berarti dua Nah Berarti Disini Kita dapat Tiga Yaitu Satu Per Akar dua Koma Nol Koma Satu Per Akar dua Nah Disini Kita Sudah dapat Nilai W1 W2 Dan W3 Terus Kita bakal Masukin ke Ortonormal Dan Singgal Kita masukin Nilai Ortonormal Nah Jadi Kalau kita masukin Dantara D1 Koma D2 Dan W3 Kita masukin Kita ubah D D Menjadi W1 Koma W2 Koma W3 Nah Sekarang Tinggal Dimasukin Nah W1 Berarti Satu Koma 0 Koma 0 Koma W2 Kita masukin 0 Koma 1 Per Akar 2 Koma 0 Dan W3 Nya Kita masukin 1 Per Akar 2 Koma 0 Koma 1 Per Akar 2 Dan Kita Lampet Asil Nolai Atom Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Dengan saya Zara Putri Dari TNI 4204 Nah Disini Kita Akan Mencari Nolai Degen Basis Dan Ektor Degen Dari Matrix A Sama Dengan 1 3 4 3 Jadi Persamaan Karakteristiknya Itu Adalah Deterinan A Dikurangin Lambda Inverse Sama Dengan 0 Selanjutnya Kita cari Dari A Dikurangin Lambda Inverse Sama Dengan 0 H H Itu Kita Masukin Dari Ini Jadi H H 1 3 4 3 Dikurangi Lambda Inverse Itu 1 0 0 1 Dikurangi Semaringan 0 Ininya Masih Sama Terus Ini Dikalikan Sini Jadi Lambda Dikurangi 1 Dikurangi Lalu Kali 0 Itu 0 Minus 0 Sambil Lambda Semaringan 0 Selanjutnya L1 Dikurangi Lambda 1 Dikurangi Lambda 3 Dikurangi Lambda 3 4 Dikurangi 0 4 3 Dikurangi Lambda Lambda Terus Semaringan 0 Terus Melakukan Perkalian Selan Yaitu Min 1 Min 1 Min Lambda Dikurangi 3 Min Lambda Lalu Dikurangi Dengan 4 Dikurangi 3 Ini Sama Dengan 0 Min Dikali Min 1 Dikali 3 Min Min 3 Min 1 Dikali Min Lambda Itu Plus Lambda Min Lambda Dikali 3 Itu Min 3 Lambda Min Lambda Dikali Lambda Itu Plus Lambda Kuwadrat Dikurangi 4 Kali 3 Itu 12 Semaringan 0 Terus Ini Lambda Kuwadrat Ini Plus Lambda Di Kurang Yang 3 Lambda Itu Min 2 Min 3 Min 12 Min 15 Sama 0 Lalu Lakukan Lalu Difaktorkan Ini Lalu Nah Ini Faktor Itu Min Min 5 Dan Plus 3 Sama Dengan 0 Maka Lambda Itu Diperoleh 5 Dan Min 3 Nah Selanjutnya Nilai Egen Sudah Diperoleh Yaitu 5 Dan Min 3 Nah Saksudnya Dimasukkan Kedalam Persamaan Karakteristik Yaitu Yang Ini Nah Untuk Lambda Sama Dengan 5 Min 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 1 Dikurangi 5 Terus Ini Masih 3 Min 4 Min 3 Min 5 Min 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 lalu dari hasil ini maka kita harus melakukan OBE supaya hasilnya itu min 6, 3, 4, dan min 2 itu menjadi 1, 2, 2, dan 1 jadi bagi satunya itu jadi supaya ini min 1 maka dikali min 1 per 6 di 1 apa hasilnya? min 1 per 6 dikali min 6 itu 1 terus min 1 per 6 dikali min 4 itu kan min 4 per 6 jadi min 2 per 3 yang bawahnya itu tetap jadi 3 dan 2 selanjutnya yang bawahnya dikali nol jadi basis 2 itu caranya itu jadi min 3 B1 ditambah B2 maka yang atasnya masih sama 1 dan min 2 ke 3 yang bawahnya itu min 3 kali B1 itu 3 min 3, min 3 ditambah 3 itu kan nol terus ini min 3 dikali min 2 per 3 terus sama aja plus 6 per 3 itu hanya sama dengan 2 2 ditambah min 2 itu nol nah karena ini nol per nol nol per nol ini adalah solusi banyak maka kita menggunakan parameter parameter itu jadi X2 itu sama dengan A minus S1 yang menulis ini S1 ini nol ini 2 per nol ini 2 per nol ini x1 2 itu nol ini X2 Nolo rock ini 1 dikali X1 yaitu gig Unknown ini ini nol ini nol ini jenengatives nah ini nol ini 2 per 3 x2 ini sama dengan 0 Nah ini x1 ini x2 ini sama dengan Kalau itu kita akan mencari vektornya Nah x1 itu berarti kan x2 udah di misalkan A Berarti ini 2 per 3 A Yang x2 nya itu berarti A karena ini cuma 1 Nah ini kita berarti proler vektornya Selanjutnya kita akan mencari basis Kalau basis itu Jadi A nya itu kita keluarkan Yaitu ini 2 per 3 Ini 1 Maka sudah dikulai basis Selanjutnya untuk lambda semelinga min 3 Kalau kita masukkan ke dalam persamaan karakteristik Yaitu min 1 dikurangi Hal ini min 3 Minnya tetap 4 Minnya 3 Minnya 3 dikurangi min 3 Minnya tetap 4 x2 Sekarang ke dalam persamaan Nah min 1 dikurangi min 3 itu sama dengan Kalau min 2 Minnya 3 Minnya tetap 4 x3 dikurangi min 3 itu sama dengan 6 Ini tetap 4 x2 Maka selanjutnya Kita akan melakukan OBE Dari Supaya ini menjadi 1 Berarti 1 itu 1 x 2 x 2 D1 Ini silanya 1 x 2 dikali 2 itu kan 1 1 x 2 dikali 4 1 itu 4 x 2 Itu sama dengan 2 Yang punya tetap 3 x 6 Nah selanjutnya Selanjutnya buatnya itu Harus 0 Yang tersebut Jadi ini min min 3 B1 Ditambah B2 Hasilnya itu adalah Yang atasnya sama Pertama sama Yang baris keduanya Min 3 dikali 1 Yaitu min 3 Ditambah 3 Itu 0 Ini min 3 dikali 2 Itu min 6 Ditambah 6 Itu 0 Nah karena yang bawah itu sama dengan Baris keduanya itu sama-sama 0 Maka ini solusi banyak Ini solusi banyak Maka harus menggunakan Parameter Jadi kita memakai pemisalan Misal X2 nya itu Sama dengan A Nah Jadi Ini hasilnya itu 1 0 2 0 Tadinya X1 Ini X2 Sama dengan 0 0 Nah Dikali Baris pertama 1 dikali X1 Itu 1 2 Dikali X2 itu Sama dengan 2 X2 Sama dengan 0 Terus Kita mendekati ruas X2 nya Dua pangan Jadi 1 Sama dengan Ini 2 2 Maka kita akan mendapatkan hasil dari Vektor nya Yaitu X1 nya itu min 2 Dan X2 nya itu sebandingan X1 nya itu min 2 X2 itu A Nah terus X2 nya itu sebandingan A Nah ini adalah Ini adalah Vektor Dan jadi kita akan mencari basis Kalau basis nya kan tadi A nya itu dikeluarkan Jadi A Min 2 Min 1 Apa ini didapatkan Basis Yang saya akan menjelaskan nomor 3 Yaitu menjelaskan tentang Matriks A Sama dengan Min 1 4 3 3 Apakah bisa Diagonalkan Atau tidak Maksudnya diagonalkan itu adalah Menjadi Matriks Diinversekan Nah itu nanti Simpunan bebas inverse Yang sebelumnya di nomor 2 Saya akan memberitahukan Matriks nomor 2 Matriks yang dikebuki nomor 2 Yaitu matriks P Itu min 2 1 1 2 Per 3 Ini Harus kita Inversekan Itu menjadi P Min 1 Eh Misalnya diinversekan Min 2 1 1 2 Per 3 1 0 0 1 Karena Ini harus kita Obaikan Itu menjadi Bentuk baris pertama Itu Min 1 1 Lalu baris keduanya Adalah Min 1 Ditambah B2 Kemudian Menjadi Menjadi 1 Min 1 Min 1 Min 1 Min 1 Min 1 Satu Google ini Jadi Kita baris berduanya Min 3, min 2 Jadi 1 Min setengah 0, min 1, 1 Min setengah 0 Min 3 per 2 Min 3 Kita ubah lagi Kita kan terakhir Baris pertamanya itu min setengah B1 Eh maaf B2 Ditambah B1 Sama dengan Min setengah Setengah Sorry Jadi 1 0 0, 1 5 per 2 Lalu Min 3 Min 3 Min 3 per 2 Kemudian P Min 1 Sama dengan 5 Per 2 Min 3 Min 3 per 2 Min 3 Ya Jadi Untuk kesimpulannya Apakah A Min 1 4 3 3 Kepada B7 Itu jawabannya bisa Sekian Terima kasih Assalamualaikum , Assalamualaikum , Assalamualaikum Assalamualaikum , Assalamualaikum , Assalamualaikum